Halo teman-teman, selamat datang kembali di Alvan Angka Channel Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merekam layar di HP Nah saya menggunakan sebuah aplikasi merekam layar Saya sudah menggunakan aplikasi ini di video yang sebelumnya telah saya upload ya Yang berkudul bagaimana cara menggunakan simpler di HP Nah saya merekam video tersebut dengan menggunakan aplikasi merekam layar ini Saya merekam dengan HP spek RAMnya itu 2GB height Dengan internal memori yang sudah hampir perlu ya, sekitar 1GB kurang lah Namun saat merekam layar, saya tidak mengalami lag ataupun patah-patah Dan hasil dari video maupun audionya itu jernih ya Nah jika teman-teman ingin tahu bagaimana cara menggunakannya Dan bagaimana cara settingnya dari aplikasi perkalamer ini Agar hasil dari video dan audionya ini teman-teman tentunya wajib menonton video tutorial ini sampai selesai Jangan di skip agar tidak gagal paham Oke teman-teman, let's check it out Oke teman-teman, hal pertama yang harus kalian lakukan tentunya adalah dengan mendownload dan menginstall aplikasi perekam layar ke dalam HP kalian Masuk saja ke dalam Play Store Ketikkan perekam layar Nah disini kan banyak ya aplikasi perekam layar Disini kalian pilih yang iPhone berwarna biru ya Perekam layar, Kim C99 Dan jika kalian yang versi bahasa Inggris nanti akan berubah nomanya menjadi screen recorder Klik kita pilih Klik kita pilih Lalu pilih yang install Kita tunggu proses downloadnya sampai selesai Nah disini download Sekarang sedang proses menginstall Ya sudah selesai terinstall ya Selanjutnya kita pilih yang buka Kita pilih yang izinkan Nah ini tampilannya ya Nah sebelum kita mulai proses perekaman Kita harus nge-setting terlebih dahulu Agar video dan audionya itu jadi hasilnya Nah disini teman-teman bisa mengikuti settingan yang akan saya berikan Kita buka saja settingannya dengan pilih yang tengah ya Nah disini ada waktu jeda Waktu jeda sebelum rekam ini Dia akan menghitung mundur ya Sebelum kita mulai proses perekaman Kita pilih saja tiga Mesin perekam Kita pilih yang mesin lagi kita menunjukkan tidak Tombol ajaib Dan pilihan berhenti Disini ada berhenti merekam ketika layar mati Ada ketika ada notifikasi Ataupun berhenti merekam bukan Menggoyangkan HP kita Kita pilih saja yang paling atas Lalu ada nama format file Awal penyimpanan file Dan disini ukuran layar ya Disini ada ukuran layar yang SD 128720 Full HD 128720 080 Disini saya menyarankan Kita pilih yang menggunakan resolusi layar ya Biar menentukan secara otomatis Mana pilihan yang cocok untuk spek HP kita Kita pilih Nah ini ukuran layar yang cocok buat Spek HP saya itu 128720 ya Untuk rotasi layar Pilih yang otomatis saja Nanti dia akan otomatis Bisa portrait Ataupun terbalik Atau lihat sekitar Bit rata-rata Nah ini Semakin Besarnya Kita pilih bitnya Maka hasilnya akan semakin gini Nah ini saya menyarankan bagi HP teman-teman yang sekiranya internal memorinya Sudah habis penuh atau rapi sedikit Minimal teman-teman bisa Memilih yang 8 atau 6 lah Disitu sudah bisa membantu Teman-teman agar saat merekam itu tidak light atau patah-patah ya Nah disini saya pilih yang 60 mbps Untuk frame rate nya Untuk frame rate nya Kita pilih yang 60 ya Pengkodaan video yang H264 Rekam audio Kita aktifkan dengan menggunakan mikrofo Di rata-ratanya itu Kita pilih 30-20 kbps Singkat Sample audio yang 48-50 hz Saluran audio Dipilih yang stereo Sumer suara itu mic Encoder audio itu pilih yang AAC Fixed audio di biarkan saja Tampilan-tampilan sentuhan Buat teman-teman file baru Nah disini ada Lokasi penyimpanan hasil rekaman Disini ada option penyimpanan internal Maupun penyimpanan kartu SD Nah jika sekiranya teman-teman memiliki Memory Card Kartu Memory Disini teman-teman pilih saja yang penyimpanan kartu SD Karena nanti Masih rekaman akan Disimpan ke dalam Memory Card Dan tidak akan Membebani internal memory ya Jadi aman Untuk kalian Tidak akan mengalami kepanuan internal memory Oke Ini ada format Dan kualitas jika Melakukan penangkapan layar ya Atau screenshot Bersambung 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 Nah ini bahasa ini kita ubah Dari masa Indonesia Oke Nah setelah kita men-setting Jika ingin melakukan Perkaman layar untuk video Kita pilih yang Paling kiri ya Ini Kita klik Nah Nah Selanjutnya Kita pilih yang Pojok kanan bawah ini Kita pilih Nah ini kita izinkan ya Untuk ketamanya Lalu langkah selanjutnya Pilih tombol yang paling kiri Pilih Kita izinkan Nah Nah ini Kalian checklist Jangan tampilkan lagi Agar saat kita lakukan perekaman layar Notifikasi ini tidak akan muncul lagi Ini cukup sekali saja Pilih yang Mulai sekarang 3 2 1 Nah ini yang tadi Kita pilih yang 3 second ya Tampilannya akan menjadi Seperti itu Dari 3 2 1 Nah ini Icon nya berubah ya Menjadi Tanda Silang Ini menandakan Kita sedang melakukan Proses perekaman Layar Nah Jika teman-teman ingin Memberhentikan proses perekaman layar Ingin stop Klik saja Tanda silang ini Nah ini Nah ini ya Ini hasil Video dari rekaman layar yang kita lakukan barusan Tanda Kalau kita buka Nah ini yang tadi Kalau kita pilih yang 3 second ya Tampilannya akan menjadi Seperti itu Hitungannya dari 3 2 1 Nah ini Icon nya berubah ya Menjadi tanda silang Ini menandakan Kita sedang melakukan Proses perekaman Layar Jika teman-teman ingin Memberhentikan proses perekaman layar Ingin stop Klik saja Tanda silang Nah ini Sudah selesai ya Teman-teman Itu tadi adalah Bagaimana cara Merekam layar Di HP Android Oke teman-teman Sekian dulu Video tutorial kali ini Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Sebanyak-banyaknya Untuk Men-support Channel saya Agar bisa lagi Berkembang Agar Nantinya bisa memberikan Tutorial-tutorial lainnya Yang lebih bermanfaat lagi Oke teman-teman See you Next time Sub indo by broth3rmax Terima kasih